Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Selasa ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini, baru sehari menikah pasangan suami istri di geruduk warga. Sang mempelai perempuan diketahui ternyata perempuan jadi-jadian. Pemuda asal desa Sekli, jamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara ini mengaruhi mahligai rumah tangga penuh kita. Baru sehari menikah, hidup rumah tangganya malah di ujung tanduk. Warga tiba-tiba saja menggeruduk rumahnya, meminta istrinya yang bernama Della Laundir, jujur tentang jati dirinya. Terkuat, sang istri ternyata perempuan jadi-jadian alias laki-laki yang bernama Jurnal Lafini. Si muah, si pemerintah yang pas bergantung ke saya itu bilang kan tidak ada perempuan darah. Jadi di situ timbulan kecurian baliknya keluarga. Akhirnya memberitahu kepada si pemerintah keluarga bilang, coba diperiksa dulu. Dia akal tetap perempuan. Naim dan Della tak hanya mengucap ijab kobo, tapi juga melangsungkan pesta sehari semalam. Bahkan usai resepsi, keduanya telah melalui malam pertama penuh gairan. Perkahwinan tersebut setelah saya cek, itu belum terdapat di kantor urusan agama kecamatan. Perkahwinan itu dilangsungkan oleh pembatu BPNI desa. Istri kepala desa sudah memeriksa yang bersangkutan cirigai. Ternyata saat pemeriksaan itu kelaminnya ditarik ke bawah. Tidak kelihatan itu jenis kelamin laki-laki. Nah, tapi kemudian diperiksa oleh bidang ketahuan bahwa itu ada laki-laki. Pernikahan ini pun tak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dan akan dibatalkan secara hukum. Suami dan istri jadi-jadiannya pun diperiksa intensif. Serta terancam bidana. Tim Liputan melaporkan untuk NET.